Oke bro ya 200.000 lagi ya aduh 200.000 lagi tadi 15.500.000 nah 15.700.000 15.700.000 bro ya kita take profit nah cakep sih harusnya sekarang ya berarti ini hari yang 35 ya gue lupa ngomong trading yang ke-35 hari ya bro oke 15.700.000 gila sih halo guys halo kalian semuanya jadi kali ini kita bakal lanjutin lagi challenge trading kita diporek dari modal 5.000.000 ke 20.000.000 guys dan selalu kita terakhir ada di 15.278.000 ya oke jadi kemarin gue gak trading dulu libur dulu satu hari karena kan kemarinnya itu kita berarti hari yang ke-34 ya trading yang ke-34 itu kita kena stop loss atau cut loss ya dan ya gue memutuskan untuk ya udah gue istirahat dulu satu hari gak apa-apa ya untuk menyesuaikan untuk mengendalikan untuk ya seenggaknya istirahat dulu gitu loh karena kan kita dua hari itu berturut-turut cut loss stop loss eh enggak dong kemarin stop loss ya ketika hari yang ke-34 dan hari yang ke-33 gua itu pokoknya kurang maksimal Oh ya 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 jadi kita ngejar targetnya nggak maksimal ya yang ke-33 itu profit cuman profitnya sedikit banget gitu dan untuk yang 34 nya kita kena stop loss stop loss nah yang 35 berarti ini kan libur dulu kemarin dan sekarang kita baru-baru gua bakal lanjutin lagi menuju ke 20 juta susah bro ya asli ini di 15 jutaan dari 5 juta ya kalau kalian nonton nih dari hari yang pertama dari 5 juta ke ke 10 juta itu kayaknya lancar gitu ya mulai 10 juta ke atas agak berat nah 15 juta mau ke 16 juta kok susah bro ya kok susah banget itu gua nggak paham nggak ngerti mau ke 20 juta susah ya jadi kita hitung dulu mengulang lagi bro ya 25 juta 250.000 kita ambil 50.000 aja udah 15 juta 250.000 ditambah 3% ya 43% 457 450.000 berarti 15 juta 700 tes profit di 15 juta 700 dan stop lossnya dikurangi berarti 450 kan 450 untuk take profit berarti stop lossnya di 450 juga artinya berarti di 14 juta 800.000 kita stop loss atau cut lossnya Oke harusnya hari ini sampai dong lah 15.700 ya kita bisa profit harusnya ya makanya gua gua bakal fokus banget nih disini eh analisanya biar 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 mako ini wah ini sinyalnya bro ini oke pokoknya gua bakal analisa dulu nanti kalau misalkan ada posisi yang bagus market yang bagus terus gua bakal coba untuk mulai lagi ya Oke guys ya ini udah bisa kita melakukan open posisi bro ya disini udah mulai bagus nih ya udah mulai terlihat nih yang biasa teknik yang gua pakai ini bisa nih sebentar ini ini kita lihat tuh 123 candle beris nunggu satu candle ini dulu ya ya bisa kalian perhatikan nih Nah harusnya gini dong harusnya gini ya harusnya ginilah harusnya gini nih harusnya gini nih bro harusnya gini kita bisa untuk entry sale disini ya kita bisa untuk entry sale disini tinggal nunggu momen aja titik gimana kita bisa open posisinya harus pas momennya harus pas coba ya bro ya bisa sih 15700 mah bisa Bro bisa Bro bisa Bro bisa Bro di sebentar dong ntar dulu ntar dulu karena dia bulis bulis karena dia bulis masih di atas area trendline jadi sabar dulu pokoknya gua bakal fokus ya disini analisiannya jadi jangan digabah lagi ya karena kita udah dua kali apa melakukan kesalahan dan harusnya yang ketiga kali ini harus lebih baik dari yang trading yang dua kali kemarin ya enggak kemarin sih kemarin gua libur kemarinnya lagi eh masih belum bro masih belum bisa sisal tapi nunggu titik yang pasnya momen yang pasnya momen yang tepat gitu loh oke 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 bro oke bro saya satu satu maksimal di empat kali open posisi satu ya Aduh Waduh 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 aynı Sementara lah kok ini enggak nongol bro biasanya gini ya berarti kita tutup ya nanti disini aja harusnya di sini nongol Bro harusnya di sini nongol Tapi kadang-kadang emang kayak gini ya udah gapapa kita bisa tutup semua langsung di sini kalau misalkan gua beberapa kali open ya kalau misalkan satu kali open langsung aja di sini nggak papa langsung kita tutup atau close posisi tapi kalau misalkan kita dua atau tiga kali open kan harus satu-satu nah tutupnya di sini biasanya dia nongol di sini biasanya ya cuman nih kadang-kadang emang kadang-kadang ente itu bro ya kita tunggu aja nih kalau misalkan dia naik lagi kita entry lagi maksimal empat kali ini kan baru satu kali open posisinya 15.700.000 kita take profit dan 14.800.000 14.800.000 kita stop lossnya ya tiga hari dong kalau misalkan ini kena stop loss lagi tiga hari gua ya keren banget tiga hari loss kalau ini loss lagi jangan dong tapi bener sih ini gua belum lewat muping belum lewat trend line sih cuman gua langsung entry tadi ya karena gua takutnya telat lagi kayak kayak kemarin loh telat entry posisi belum nyentuh take profit dia udah naik lagi makanya disini gua coba untuk pas dia ada kelihatan konfirmasinya buat turun langsung gua entry gituloh wah tunggu aja bro ya ini gimana maunya nih si market oke bro ya 200.000 lagi aduh 200.000 lagi tadi 15.500.000 nah 15.700.000 15.700.000 bro ya kita take profit nah eh cakep sih harusnya sekarang ya berarti ini hari yang pilih 35 ya gua lupa ngomong trading yang ke-35 hari ya Bro oke 15.700.000 gila sih duduk duduk sebentar sebentar kita harus siap-siap disini berarti ya kita harus siap-siap disini bro ini gua baru dua kali ya entry-nya kita harus siap-siap 15.600.000 tadi kurang 100.000 tadi kurang 100.000 kayak kemarin kemarin itu nyampe di 15.900.000 kan targetnya ke udah bentar bro sebentar bro mantap mantap jadi gitu bro ya nah harusnya kemarin itu tidak seperti ini gitu loh bro ya jadi entry-nya pas seperti ini disini kan gua eh marking ya garis trendline disini low disini low disini low dia ke break nah disini gua langsung entry tadi ya ketika dia ada konfirmasi turun sedikit aja walaupun belum sepenuhnya harusnya jangan ya karena gua yakin aja tadi pede ketika dia ada konfirmasi turun buat ngelewatin si garis trend yang low ini kita gua disini langsung entry posisi sel ya pas dia naik gua saya lagi jadi dua kali open posisi ya akhirnya ya dua hari trading kacau tapi masih belum bisa 16 juta masih masih belum nembus 16 juta kita nih di 35 hari masih belum nembus 16 juta Oke ini bro ini yang kemarin ada merahnya dan 1234 yang 4 kali open posisi kan kita kemarin entah ini disini dua eh bukan kemarin dong ini ah men akhirnya ya akhirnya gitu loh ya apa gua trading lagi lagi asik sih ini bisa sih 16 juta bro bisa 16 juta sih bro bisa sih 16 juta nih hari ini lagi enak sih marketnya lagi enak enak sih itu kan ya enak sih bro tuh kan lagi asik bro ini nyampe sih 16 juta aduh udahlah besok lagi bro besok lagi ya besok lagi santai aja santai ya santai slow sabar sabar bisa berarti besok next ke 36 hari trading kita nyampe di 16 juta harusnya ya harusnya bisa oke thank you jadi kali ini kita bisa profit ya setelah dua hari kita terpuruk dan sekarang ya kita nyampe di 15 juta 700 besok next gua bakal update tiap hari nyampe ke 16 juta gua coba gua coba bisa nyampe ke 16 juta ya ah thank you bro so 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 you sub indo by broth3rmax